Selamat ulangan, nak-anak. Udah belajar kan, Nick? Ih, bentar. Kok banyak kuahnya gini? Olivia, met ngerjain. Eeh, kok basah gini? Emang perlu banget ya pake ludah gitu? Soalnya, taruh aja, Bu. Makasih. Jorok banget sih. Julie? Buat kamu, nak. Bisa buat nulis gak nih? Seneng deh tiap kali ulangan. Enjoy tingkat dewa pokoknya. Sambil meren juga beres. Jenis dari sonolnya sih. Yaudah, sekalian aja. Selesai. Yup, aku selesai duluan. Ngerjainnya lancar kan, Hema? Ini apaan sih? Aku gak paham. Ssst. Oke, oke. Ih, Olivia? Ya, enak aja. Hei. Iya, iya. Kalau belakangku? Cuma stretching kok, Bu. Bu. Agak pegel nih. Iya, saya kerjain kok. Masih perlu stretching nih. Masih perlu stretching nih. Ambil nafas. Pulpennya dah saya pegang nih, Bu. Tapi bagi murid lain, yang terpenting itu fokus sama detail. Lama banget bisnya. Akhirnya nyampe juga. Udah pasti ada Joey. Oke, murid yang baik. Kebalikannya Olivia. Dateng aja belum? Kita mulai pelajarannya. Gimana aku jalan ke meja aku? Aku bantu aja, Bu Guru. Nyaris aja. Aduh, tadi udah rapi. Cuma pensil kok. Santai aja. Aku ketinggalan apa? Kamu juga gak bakal merhatiin. Aku siap berangkat sekolah. Hmm, bajumu kurang pantas. Hah, kukira aku udah oke. Nih, pake baju hangat biar gak masuk angin. Tapi aku gak kedinginan. Pake yang ini. Lebih baik ikutin kata mama. Hai, aku sampai kelas tepat waktu. Bagus, silahkan duduk. Permisi, aku mau lewat dulu. Wah, bajumu berlapis-lapis. Sampai di mejaku. Tinggal ngelepas ranselku. Hai, Elsa. Uh, mat pagi. Oke. Orang-orang kenapa sih? Aku jerawatan. Kudu gimana nih? Gimana cara nutupinnya? Emang seburuk itu ya? Jerawatnya emang banyak sih. Kayaknya aku tahu kudu gimana. Ini bisa nutupin gak? Aku tahu. Pake hoodie aja. Ini pasti bisa nutupin. Gak juga sih. Aku gak bisa kemana-mana. Kecuali kalau... Ada satu lagi yang bisa kucoba. Pertama, bagi rambutmu. Ini udah cukup tebal. Tenang, ini cuma sementara. Setelah karetnya kencang, lebarin rambut di atasnya. Terus dibalik. Atur rambut biar kayak poni. Langkah terakhirnya, pake bando. Aku lupa bawa buku matematika. Ini dia. Hah? Sering banget sih kayak gini. Ayo lepas. Julie? Poni barumu keren lho. Kamu potong sendiri ya? Maaf ya, aku mesti masuk kelas. Apa rambutku juga bisa kayak gitu ya? Aku bisa mirip model nih. Ini juga udah waktunya ganti gaya. Mungkin bisa ku potong sendiri? Emang sesulit apa sih? Satuin aja rambutnya. Dan gunting deh. Taraaa! Apa yang kulakuin? Rusak rambutku. Untung hari ini aku pake topi. Mesti beli 10 lagi nih. Hey Olivia, kamu bisa bantuin aku gak? Jangan sekarang, aku sibuk. Tapi Olivia, aku beneran butuh bantuanmu. Udah ku bilang aku sibuk, nanti aja lah. Liat deh, aku butuh bantuan dapetin dia. Oh, oke lah. Aku siap bantuin. Aku siap nyatat semua petunjukmu soal cowok. Oke lah. Langkah pertama adalah main mata kedip-kedip gitu. Begitu kamu dapet perhatiannya, kasih senyuman. Terus, kibasin rambutmu. Dan langkah terakhir adalah menggigit bibir. Wow, oke. Kayaknya aku bisa. Oh, aku semangat banget pengen punya pacar. Malam berganti siang. Oke, itu dia. Waktunya nyoba cara-cara ini. Langkah pertama, kedipin matamu. Wow, eh, hai. Oke, kedipannya udah cukup. Apa ya langkah kedua? Oh ya, senyum. Nah, senyumin dia. Oh, kamu? Oke, dia merhatiin tuh. Langkah ketiga. Saatnya ngibasin rambut. Kayaknya begini. Apa? Kamu gak apa-apa? Aneh banget sih. Apa ada orang lain yang ngeliat ini? Sekarang, langkah terakhir. Gigit bibir. Aku pasti kelihatan kayak bintang Hollywood ngikutin langkah ini. Hmm, oke. Aku kudu masuk kelas. Tunggu. Kok dia pergi? Aku gak bakal pernah punya pacar. Duh, kasian. Dia kelihatan miskin. Harusku bantu nih. Ngopret kerecehan dulu deh. Dapet. Silahkan. Semoga ngebantu. Apa-apaan? Itu kan kopiku. Waduh, maaf ya. Ku ambilin deh. Iuh, jariku jadi basah. Kesana dulu. Kopiku kena koin dan tangan dia. Udah sampai. Bantuin dong. Siap beraktifitas. Bentar jemput ya. Harus rajin latihan nih. Wow, susahnya. Sepedanya oleng. Aaaaah. Aduh, jatuh deh. Gak parah-parah amat sih. Cantiknya diborong. Gak ada yang notis aku. Matematika, mapel favorit. kok pake buku? Jadul. Pegangin dong. Bukan ini. Salah bukan juga. Seni apa fisika sih? Kimia, olahraga. Ini baru benar. Buset. 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 Senin lagi. Yang bener aja. Kamu tahu bakal ada ulangan. Dilarang bicara. Hmm. Gak satu pun bisa ku jawab. Kalau gitu ngarang aja. Nilaiku pasti jeblok. B apa C ya? Boleh pilih dua-duanya. Nyebelin. Jelas bukan ini. Tunjukin jawabannya. Ini sia-sia. Jangan lempar-lempar. Joey tahu semua jawabannya kan? Jangan deket-deket. Pelit. Aku gak bisa ngeliat kalau ditutupin. Jangan pindah-pindah terus dong. Ayolah. Aku gak mau jeblok lagi. Ini lebih gampang dari yang kukira. Selesai deh. Aku hebat. Oke semuanya. Waktu habis. Ulangan menyenangkan, Bu. Serah deh. Banyak yang kudu dikoreksi nih. Wah. Yang ini lucu. Gak sabar pengen tahu. Bagus. Aminus. Aku gagal. Aku dapet F. Biar ku tambahin ke koleksiku. Oh. Ku perbaiki dikit aja lah. Iya. Tidur aja terus. Dapet. Aku bakal jadi murid ladan. Cuma dua garis kecil dan aku jadi jenius. Nah, aku pinter kan? Hidupku udah berakhir. Apa? Nilai Olivia lebih bagus? Gak mungkin. Aku malu banget. Aku nangis dulu di kamar mandi. Aku siap menghadapi hari ini. Hai. Oh. Hei kamu. Hai, Nick. Oh. Aduh, kepalanya bakal kebentur tuh. Wah. Dia memantul lagi. Apa? Dadaku nyelamatin aku. Keren. Kok bisa sih? Gak mungkin dadaku bisa gitu. Makasih banget kalian menyelamatkanku. Hidupku parah banget sih. Wow, iya. Aku pengen jadi keren. Gak mungkin. Lihat perubahannya. Wow. Oke, saatnya aku coba sendiri. Mending lepas kacamata sebelum mulai. Pakai palet ini pasti bisa deh. Sedikit eyeshadow dengan warna ini. Terus, sedikit blush. Jangan lupa mascara. Sekarang bibir. Perlu warna berani nih. Warna merah ini pasti menarik perhatian. Oke, hari ini aku akhirnya jadi keren. Apaan tuh? Ya ampun, kelasku jauh amat. Semua orang kok kayak kaget gitu? Hmm, hai semua. Aku harus pergi dari sini. Baiklah, mana korbanku berikutnya? Itu dia. Saatnya menyerang. Ah, wajahnya nakutin. Kabur. Hai. Kamu mau kencan sama aku? Hmm, bahkan copet pun gak mau kencan sama aku. Hari yang buruk. Tapi nenek akan bikin segalanya jadi lebih baik. Oh, bagaimana kabar cucuku tersayang? Ah, aduh nenek gak apa-apa. Kenapa cucu kesayangan nenek kelihatan kayak badut? Siap-siap nak buat foto tahunan. Mau model apa, Kak? Mungkin di layer atau poni? Langsung aja, oke? Wah, ngembang gini. Aku tahu deh harus diapain. Sisirnya dong. Kita urai dulu rambutnya. Ujungnya rusak parah. Lanjut terus. Hmm, perlu ngerahin alat nih. Bisa kulurusin kok. Potong sininya dikit. Semprot hairspray. Nah, menurutmu gimana? Kok? Kelihatan beda. Semoga temanku pada suka deh. Ayo dong, lurus. Mbaknya malah ngerusak rambutku. Gak mau di foto kayak gini. Bakal gagal total nih. Kalau henna sih lain lagi ceritanya. Selesai. Hasilnya selalu bagus. Udah hariha aja. Super modelnya udah sampe. Aku siap. Mau duduk dulu. Siap di jepret close up. Terlalu deket deh, Olivia. Oke, makasih. Uh, aku masih ngantuk buat belajar. Kumur dulu deh. Aginaku apa ya hari ini? Julie, kamu masih nyimak? Halo, Julie. Layarmu ngeheng ya? Ah, siap. Hai, aku di sini. Iya, layarku barusan bermasalah. Layarmu bermasalah? Terus, apa jawaban nomor tiga? Oh, hmm. Hape butut ya gini. Di sini pasti ada sinyal kok. Nyala dong. Yah, jawab. Aduh, hape busuk. Au, kenapa bisa gini coba? Wah, iya. Aku punya ide. Oke, iPhone meong, bantuin dong. Bentar aja juga bisa beli yang baru kok. iPhone meong, jaga duitku ya. Pokoknya masukin terus. Ingin banget. Oke, yang penghabisan nih. Yes, saatnya upgrade iPhone. Yap, telponan dari iPhone baru nih. Kecil, aku kan baru beli HP. Hah, pasti Juli-Juli tuh sama HPku. Jangan deket-deket deh, ah. Juli, HP baruku bagus gak? Biasa aja tuh. Cuma bikin pusing. Itu sih keluaran lama. Nih, yang lebih baru. Hah, ada yang jadul juga? Ini rilis awal bulan. Tiga minggu yang lain. Yang ini dua minggu lalu. Dan ini minggu lalu. Lihat deh kameranya. Yang ini kubeli tadi pagi. Huh, payah bener. Tiap rabu kita bersih-bersih. Ini jauh lebih baik. Aneh. Ini pensilku. Bahan bacaanku hampir lupa. Dilarang unyah permen karet di kelas. Gak perlu kayak gitu segala. Tempel aja di bawah sini. Apa? Curug! Yang di bawah itu rambutmu. Hei, pinjem satu dong. Jangan dipatahin ya. Mungkin dia gak buruk-buruk amat. Kayaknya dia pengen banget munyah permen karet. Itu punya aku. Pensilku mau dihancurin. Balikin. Nih, aku gak mau nyentuh. Pasti penuh bakteri. Cijik banget. Oke, fokus. Olivia, kamu tahu itu meja kan? Emang kenapa? Dia butuh mainan buat dikunyah. Apa ini masih ada rasanya? Halah. Ada sedikit masalah nih. Kesalahan ketiga. Ayo lengkapi deretan hitungan ini. Pak guru, saya mau tanya. Apa yang bisa bapak bantu, Julie? Nah, ini yang harus kamu kerjakan selanjutnya ya. Oh, oke. Bagus kalau kamu paham. Dia ninggalin kampur segini banyak. Ada di mana-mana. Senangnya udah hari Jumat. Serius? Kita kembarang nih. Kuning kan warna favoritku. Oh, hei teman-teman. Semua cewek ini menjiplak penampilanku. Dan cowok itu juga. Pakai jaket lagi aja deh. Sayangnya gak disengaja. Aku ganti kaus lain aja deh. Biasa aja sih. Tapi aku ada ide. Ingin mengubah kausmu? Gunakan garpu untuk memilih kainnya. Kayak lagi makan spageti. Lalu ikat gelang karet secara acak. Tiga atau empat udah cukup. Lalu masukin ke dalam air. Pastikan terendam dan basah semua. Lalu bubuhkan pewarna di atasnya. Satu warna untuk setiap bagian. Dan gak masalah jika lewat batas gelang karet. Biarin kering dulu. Coba lihat kayak apa hasilnya. Begitu semua gelang karet dilepas. Buka dan lihat hasil karyamu. Lihat kaus cantik ini. Siapa gak takut kembaran? Cewek ini. Dia dapat kaus keren dari mana? Semoga beruntung gak ada yang jual nih. Aku gak pernah lihat kaus sekeren itu. Boleh lho difoto buat kenang-kenangan. Apa itu, Claire? Ya, itu emang Claire. Aku masih kelihatan keren, kan? Duh, berewoknya keren abis. Maco banget, sumpah. Hai! Dia notice aku. Dia beneran naksir aku. Haluku jadi kenyataan. Buat aku ya? So sweet! Oh, kangen kamu juga. Ini buat henna. Apa? Kasihin dia dong. Buat aku? Oh, jelas lah buat aku. Oh, sama. Aku juga, sayangku. Suratnya romantis banget. Oke, kasihin balik dong. Nih! Cinta kamu, sayangku. Ku rebut nih. Ini ruang kelas, tau. Kasihin, kamu nyuri air kiss-ku. Seriusan, Olivia? Kami nggak bisa saling tatap lagi nih. Misi berhasil. Aku juga bisa romantis, So. Hari ini kita pecahkan semua rumus ini. Sekarang waktu yang bagus. Wah, aku benci tes. Aku lebih tertarik tugas kreatif. Dan itu sebabnya aku punya ini. Certit banget, kan? Kamu bisa bikin dari buku apa aja. Cukup pilih halamannya. Dan cungkil bentuk persegi. Lalu tempel selotip dua sisi di dalamnya. Wadah makeup kecil pas banget. Jangan lupa glitternya. Dan kuas. Terus aja, bu guru. Di sini nggak ada apa-apa kok. Kini kesempatanku. Uh, aku pilih yang ungu muda ah. Ini pasti bikin pipiku lebih merona. Udah lebih keren nih. Di sinilah semua mulai menarik. Makeup lebih menarik ketimbang matematika. Warna biru bakal menonjolkan mataku. Manis kan? Apa aku masih aman? Menemukan X lebih sulit dari pikiranku. Itu memberiku waktu lebih banyak. Cuma butuh satu hal lagi. Wah, ya itu memalukan. Terakhir, bibir. Warna ini pas banget untukku. Bener kan? Oke, aku nyerah. Apa dari tadi aku baca buku resep? Baiklah. Ada yang mau meminjami buku mata pelajaran? Mungkin perencanaanku kurang matang. Wih, nyaris aja. Nah, siapa yang mau ngerjain? Aku! Eh, apa aku udah gak kelihatan? Aku tahu jawabannya. Ayolah. Jangan ada kontak mata. Aku, aku, aku. Gimana kalau gantian Olivia? Tapi Joey tahu jawabannya. Iya, aku tahu. Ayo, maju. Enggak. Joey aja, bu guru. Dia nangis lho. Kasian. Oke, Joey. Baik. Melelahkan. Aku maju. Uff. Ada yang ngeliat? Eh, maaf. Ini sebuah kehormatan. Dan ini yang Anda tunggu-tunggu. Terima kasih, Joey. Dengan senang hati. Sudah cukup. Sekarang duduk. Duduk. Ibu gurunya di sini. Uff. Ya Tuhan, dia gak mau duduk. Kamu udah jawab. Sekarang duduk. Yeay. Itu nyenengin banget. Wups. Aku punya sesuatu. Buat ganti yang aku punya. Makasih, Olivia. Kamu baik banget. Mungkin aku keliru soal Olivia. Kayaknya aku jatuh cinta. Jam setengah sembilan saatnya tidur. Harus istirahat cukup buat sekolah besok. Selamat tidur. Aku baru tahu unicorn suka tako. Sudah pagi. Yeay. Saatnya bangun. Aku semangat memulai hari ini. Kasur udah rapi. Cantik banget. Aku siapin semua alat sekolah. Jangan sampai ada buku tertinggal. Harus bawa cukup buku catetan juga nih. Macan topanga, kamu ikut ya. Nah, aku bawa ini dan ini. Oh, dan ini juga. Aku suka bersiap ke sekolah. Ini pasti bisa masuk kalau ku dorong. Wow, jadi agak berat nih. Ayolah, masuk. Aku tahu pasti muat. Fyuh, beres. Udah ku duga pasti muat. Tinggal ditutup aja. Oh, lihat. Kamu udah siap ke sekolah. Hebat. Ranselku? Uuuuh, beratnya. Sini biar mama bantu. Julurin lenganmu. Nah, gitu. Maa, mama. Aku jatuh. Ah, sayangku. Kamu nggak apa-apa. Hati-hati dong. Mama nggak pengen kamu sakit. Jogit begini, terus begini. Ya, bener gitu. Dia ngapain sih? Hei, berhenti. Minggir sana. Gerakanmu jelek tau. Kamu perlu video yang beda. Oke, kamu udah siap. Ayo, sentuh jariku. Wow. Nah, gini dong. Lebih bagus. Sekarang kita siap hadapi hari. Aku nggak bisa lihat ponselku. Ambil kacamata ku dulu. Ternyata hasilnya oke. Makasih banyak. Jelas dong. Itu gunanya aku ada di sini. Astaga. Coba lihat nih. Serius nih. Lihat deh TikTok ini. Mereka nonton video aku. Dapat like banyak banget pula. Akhirnya aku bisa nemuin sesuatu yang jadi kealianku. Ini asli keren lho. Semua orang lagi seneng-seneng liburan kecuali aku. Kalaupun aku liburan, nggak ada yang bakal merhatiin juga kan? Ah, kopinya tumpah kemana-mana. Hmm, hidupku emang parah banget. Aku jadi kudu cuci piyama kesayanganku deh. Mana ya deterjennya? Hei, deterjen ini ngasih aku ide bagus. Oke, dapet video saya pesawat. Sekarang tinggal atur botol dan ponselku aja. Apa fotonya bagus? Wah, bisa beneran lho. Saatnya ambil foto liburan pura-puraku. Jangan lupa foto di pantai yang keren. Oh, lepas kacamatanya dulu. Foto di pantai? Beres. Saatnya pindah ke tempat ski. Jangan lupa pakai baju yang sesuai. Google ski-nya bikin jadi kayak asli nih. Hmm, kayaknya aku berhasil bikin liburan palsu deh. Astaga, berhasil lho. Beneran berhasil. Aku jadi dapet banyak follower dan like. Aku genius banget. Seharusnya bikin liburan bohongan dari dulu aja. Wow, aku berhasil.